Intro Oke guys, untuk masuk ke desa sada tersebut Kalian tidak perlu bayar tiket mahal-mahal loh Kita disini cuma isi buku tamu Terus nanti kita bayar seikhlasnya kita saja So guys, bagi sahabat-sahabat traveler yang lu dari luar kota Lombok Tidak perlu khawatir ya Untuk menikmati desa sada tersebut Tidak sampai menguras isi dompet kalian Intro Hai guys, sekarang aku ada di dalam desa sada ini guys Jadi kalau kalian mau tahu apa aja yang ada di dalam desa wisata tersebut Kalian harus stay tune terus ya om my channel Dan aku gak sendiri guys Aku bakalan ditemani oleh teman aku disini Jadi stay tune terus ya om my channel Oke guys, sekarang kita udah pindah tempat Jadi disini aku sama teman aku sekaligus dia adalah guide lokal disini Mau menjelaskan sedikit tentang desa sada ini secara omong guys Jadi gimana mbak? Desa wisata atau desa tradisional sada ini Adalah salah satu desa adat yang ada di Lombok Tengah Lokasinya sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Lombok Jadi mudah dijangkau oleh para wisatawan Nah, di desa sada ini terdiri dari 700 kepala keluarga Ada gak yang dari desa lain menikl ke sini? Terus pasti misalnya nih, dari pihak cowok Terus ceweknya dari sini Pasti ceweknya di bawah, apa cowok kan? Atau gak dari pihak cewek, nah dari pihak cowok Bawah ceweknya di bawah, ceweknya di sini Mungkin calon istrinya itu terdiri dari pembakang daerah Dan mereka di tempat lain Maka di sini ada gak rasa bosan atau rasa apa-apa? Sampai sekarang, itu untuk pernikahan itu Kalau pemuda-pemuda sini atau warga sini itu Biasanya mengambil yang masih sepupu misalnya Sebagai istri ataupun calon ataupun suaminya Jadi jarang untuk mengambil dari desa luar Jadi di sini itu masih dalam satu keluarga Jadi belum pernah ada yang nikah di luar desa sada ini? Iya, sampai saat ini masih dalam lingkungan desa sada ini Keren sekali ya guys Oke guys, sekarang kita mau diajak untuk melihat bentuk rumah guys Jadi, stay tune terus ya Dan kita mau lihat berbagai jenis Bali Jadi, saya bisa lihat dari desa sada ini ini guys kalau sahabat-sahabat yang muslim kalian jangan khawatir disini juga ya jadi ini yang dinamakan bali tani bali tani ini keluarga atau penghuni rumah ini itu bekerja sebagai orang nyesep gitu apa bahasa nyesep nenun kita mau ke lokasi orang nenun gitu jadi disini tuh bener-bener masuk tradisional jadi guys ini adalah salah satu produk lokal yang diciptakan oleh masyarakat desa sempat yang bisa dijual untuk tersatakan sebagai buah kawan ini disebut namanya sapu biasanya dipakai oleh kaum pria kalau kaum wanita nyongkolan kalau wanita biasanya ini pakai kain songkit ini nah kain songkit ini biasanya dipakai pas acara nyongkolan ini asli guys guys disini tuh walaupun desa wisata guys tapi bener-bener kehidupannya itu seperti layaknya masyarakat biasa gitu tradisional uniknya disini tuh juga belum ada distrik masuk jadi pakai apa? pakai tunggu dia pakai bukan dia pakai apa lampu yang dari minyak tanah itu sebuah apa ternyata ya ternyata Oke guys, sekarang kita mau pergi sewa baju adat gitu Jadi disini kita bisa sewa baju gitu Jadi kita bakalan ngerasain gimana rasanya Oke guys, sekarang ini saya lagi nyobain Pakaian adat Lambung Yang atasnya namanya lambung Terus ini namanya apa? Songket Apa ini? Tapuk Kemalu Ini selenai Tapuk Kemalu Tapuk Kemalu Pasu ini Memang itu namanya guys Tapuk Kemalu Iya bener Nah kalau yang itu Apa namanya? Jadi pas minanya Sabuk 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 Coba itu dikondisikan rambutnya guys Rambutnya Gimana guys? Kalian gak tertarik kesini guys? Jadi Jadi ini kita bisa menyewanya guys Ataupun beli Bisa Jadi guys Si yang terbuka itu dimana? Ini Aku lagi ngesek Jadi Bagi kalian yang nawar Apa namanya? Kain tenun itu mahal Memang begini itu susah banget guys Jadi kalian jangan nawar ya Ini satu kain bisa jadi dua hari Satu minggu Oh my god Ngerti-ngerti 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 Produk Indonesia Tingsan aku Kanan laka aja dia Walaupun Kacau banget lah Terima kasih Terima kasih.